Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Ide gila boleh juga Ide gila gilanya pakai quote and quote pakai tanda petik Ide gila boleh juga Dari Pak Riki di Solo Pak Riki di Solo ini punya ide gila Pakai tanda petik ya Tapi boleh juga sih ide gilanya ini Ide gila boleh juga Pak Riki di Solo Solo Jawa Tengah Pak Riki ini mengaku punya akses ke beberapa Pendeta Senior katanya Dia juga punya akses ke Ustadz Mu'alaf Senior Maupun Ustadz Mu'alaf Senior Dia punya akses juga ke Pendeta Senior Pendeta Senior Pendeta Senior Ya Lalu dia itu punya ide gila Ide gila Tapi ide gila ini boleh juga Begini Dia ingin mempertemukan Saya Pendeta Henry Tandianta Dipertemukan dengan Dua Ustadz Satu Ustadz Mu'alaf Satu lagi Ustadz Mu'alaf Mu'alaf ini bukan Mu'alam Mu'alaf Ustadz Mu'alaf Lalu digabung dengan Pendeta Dari Tritunggal Protestan Dari Katolik Pastur tentu saja Lalu dari Karismatik Dari Karismatik Dari Katolik Dari Tritunggal Protestan Kata beliau Dari Pak Riki ini Dia bisa Pak hubungi ini Plus Ustadz Mu'alaf Dan Ustadz Ustadz Mu'alaf Mereka nanti akan debat dengan saya Pendeta Henry Tandianta Saya bilang sendirian saja Ya Pak Riki Mengatakan seperti ini Saya bikin sebuah skema Seperti ini Biar mudah menjelasinya Pak Riki nilpon kami ya Ya menjelaskan seperti itu Ya silahkan Pak Riki ya Lalu Anda pasti bertanya Kenapa ini Para Mu'alaf Mu'alaf Ustadz Sama Ustadzah ini Kenapa dikelompokkan Sama Pendeta-Pendeta Dari Tritunggal Katolik dan Karismatik Sudara tahu Ya Pada waktu Ustadz ini Kan Mu'alaf Mu'alaf kan tadinya dari Kristen Mereka kan mengaku Saya ini tadinya Kristen Baik Ustadz maupun Ustadzah Kami tadinya Kristen Lalu sekarang Mu'alaf Tar dulu Kristen mutlak Harus nyembah Yesus Anda yang dulu Waktu Kristen nyembah siapa Nyembah Bapak Makanya Anda Anda bukan Kristen Mohon maaf Alkitab mengatakan Dulu Anda Kristen Kambing Matius 25 Ayat 32 33 Dulu Pak Ustadz Dan Pak Ustadzah Sebelum Menjadi Mu'alaf Dulu Anda Yesus Makanya ini dikelompokkan Di sini Sama-sama Kristen Kambing Dulu kan Kristen Kambing Yang sudah Mu'alaf Tidak ada bedanya Dulu pun Tidak nyembah Yesus Sekarang juga Tidak nyembah Yesus Apa bedanya Tapi kami Mu'alaf Mu'alaf sih Mu'alaf Tapi Anda tidak berubah Dulu pun tidak nyembah Yesus Sekarang tidak nyembah Yesus Ini nyembahnya Bapak Ini nyembahnya Allah Ya Beda dengan kami Jelas Yesus Kristus Tema kita Allah kita Beda Selama ini kan Anda berpikir Allah kita sama Pak Makanya berantem melulu kan Beda Pak Allah kita beda Nanti kita tunjukin bedanya Dimana Saya penyembah Yesus Allah yang benar 1 Yones 5 Ayat 20 Disini penyembah Bapak Nanti kita tunjukin Salahnya Bapak Dimana Anda silahkan Nunjukin salahnya Yesus Dimana Silahkan dari sini Saya bisa tunjukin Siapa Allah Yang Bapak Sembah Semuanya Ya nanti Pada waktu debat Ingat Debatnya adalah Alkitabnya LAI Dan harus tayangan Live Nah Ini jadi Dimomok Bagi disini Pak Karismatik Katolik Keritunggal Protestan Kalau pakai Alkitab LAI Langsung Loyo Important Pak Enggak berani dia Enggak berani Pak Saya Kalau LAI kan bisa dibaca Disini kan banyak Audien disini Dan ini orang-orang Audien disini Ya Audien bisa cross check dong Pak Bisa cross check Alkitab Laya bener Apalagi tayangan Live Kami ini Nampaknya nanti Jadi kelihatan Bodoh Pak LAI Udah pasti Pendeta Henditan Bener semua Nah iya Saudara Anda kan Mau mendirikan Kebenaran sendiri Pakai kitabmu Tau Nggak cuman LAI Kalian punya Kitab sendiri Sendiri Karena Anda Punya kitab Sendiri Sendiri Lalu Anda Mendirikan Kebenaran Sendiri Itu Alkitab LAI Salah Katanya LAI Ini Alkitab Resmi Lembaga Resmi Anggota United Bible Society Kok Anda Bilang Salah Anda Mendirikan Kebenaran Sendiri Memakai Kitab Kitab Anda Sendiri Ada yang Deutrokanunica Ada yang Calvinis Ada yang Tertulianus Ada yang Dan lain Sebagainya Ini Kata kunci Begitu Denger Pakai LAI Apalagi Tayangan Live Ini langsung Important Pak 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 Riki Saya kasih Tahu Ini Pendeta Ini Langsung Important Pak Gak Berani Kami Kalau LAI Coba Pakai Ibrani Mereka Paling Pinter Mbodohin Ibrani Kan Sok Pinter Nanti Pendeta Henry Kan Gak Tahu Ibrani Nanti Tak Balas Pakai Bahasa Etiopia Emang Kalian Tahu Bahasa Etiopia Saya Punya Alkitab Etiopia Asal Ngomong Aja Ya Ini Jadi Kendala Bagi Sini Tapi Mudah-mudahan Pak Riki Bapak Bisa Memanggil Mereka Yang Gak Takut Sama LAI Kalau Pakai Alkitab LAI Mereka Takut Karena Karena Ketahuan Nanti Ketahuan Ini Bisa Di Crosscheck Sama Audien Bapak Bapak Yang Dari Ustad Mu'alaf Maupun Ibu Ustadzah Mu'alaf Mungkin Ini Mantan Pendeta Ini Mantan Biarawati Silahkan Anda Tanya Kesini Ke Saya Begitu Anda Yesus Itu Ternyata Cuman Manusia Buka Tuhan Ye Pak Anda Nanya Kesini Yang Kena Sini Pak Yang Bilang Alahnya Tiga Kan Sini Pak Orang Orang Dari Protestan Ini Kami Alah Kami Satu Yesus Pak Yesus Itu Tuhan Yesus Alah Kalau Disini Kan Yesus Manusia Disini Pak Ketika Anda Bertanya Nanti Berantem Sendiri Sini Makanya Ini Dibikin Satu Kelompok Pak Riki Pinter Ini Dibikin Satu Kelompok Biarin Mereka Tanya Pengen Nanya Kesini Tapi Yang Kena Sasaran Sini Mereka Nanya Tritunggal Ye Tritunggal Disini Alahmu Cuman Manusia Bukan Tuhan Bukan Alah Ye Yang Kena Disini Alahmu Tiga Kena Disini Alah Beranak Kena Disini Ya Ya Karena Ini Kelompok Kristen Kambing Beda Dengan Disini Kristen Dumba Saya Sendirian Gak Apa-apa Tapi Kalau Mudah-mudahan Pak Riki Bisa Mendatangkan Ini Karena Ini Akan Langsung Impoten Gak Punya Tenaga Begitu Alkitab LAI Supaya Audien Tahu Semua Ini Andalanya Kalau LAI Dia Mati Kutu Dia Harus Ibrani Punya Kitab-kitab Yang Aneh Biar Kelihatan Pinter Katanya Kalau LAI Kan Bahasa Indonesia Bisa Dikroset Kesini Mudah-mudahan Pak Ustadz Dan Ibu Ustadz Masih Mau Jadi Setidak-tidaknya Ini Berdua Ini Mungkin Ustadz Senior Ini Mantan Biarawati Berdua Kesini Ini Keliatannya Sulit Karena Akan Terkendala Dengan Ini Mereka Malu-malu Gelarnya Doktor-doktor Ini Pak Doktor Teologi Tapi Begitu Alkitab LAI Gak Berani Apalagi Yang Dilawan Pendeta Henry Tandianta Tayangannya Sudah 1600 Tayangan Youtube Semua Alkitab Alkitab Semua Ini Sudah Pada Tau Adien Pendeta Htd Sudah Tau Alkitab Bias Semua Nanti Dilawan Disini Yang Protestan Yang Teritunggal Mati Kutu Karena Pake LAI Dan Live Tayangan Live Mana Mereka Berani Ketahuan Banget Ketahuan Banget Nanti Salahnya Disini Karena Dikrocek Sama Audien Disini Salah Malu-malu Gelar Doktor Berderet Tapi Coba Kalau Dia Pake Ibrani Dia Paling Demen Itu Mudah Mudahan Pak Ustadz Yang Mu'alaf Sama Ustadzah Mu'alaf Masih Bersedia Silahkan Pak Tanya Kesini Semua Jawaban Hanya Alkitab Dijamin Pak Semua Pertanyaan Bapak Bapak Ibu Dijamin Jawaban Saya Alkitab Dan Tidak Pernah Saya Mau Mencomot Ayat Ayat Kitab Bapak Saya Tidak Menjelek Menjelekan Agama Bapak Silahkan Bapak Ibu Tanya Saya Tidak Tanya Kenapa Saya Tidak Tanya Sebab Kitabnya Berbeda Tuhannya Berbeda Kan Tema Kita Alah Kita Beda Saya Tidak Tanya Kecuali Kalau Anda Menanya Pak Benita Bisakah Bapak Menjelaskan Siapa Alah Kami Nanti Tak Jelasin Saya Bisa Jelasin Siapa Alah Yang Kami Sampah Tak Jelasin Pak Alkitab Kalau Disini Sudah Pasti Ini Tidak Berani Meskipun Gelarnya Doktor Berderet Begitu Lihat LAI Apalagi Audien Sudah Tahu Lagi Sudah Sering Nonton Tayangan Youtube Penita Hendritan Alah Kita Beda Itu Temanya Pak Ricky Solo Kami Apresyate Menghargai Bapak Punya Ide Gila Seperti Ini Ide Gila Boleh Juga Tetapi Kendalanya Disini Pak Para Pendita Pendita Tritunggal Protestan Ini Katolik Tidak Akan Berani Kalau Alkitab LAI Supaya Anda Semua Tahu Pengajaran Mereka Tidak Alkitab Semua Ini Cuman Ajaran Tradisi Gereja Tidak Alkitab Semua Yang Disini Sebab Kalau Dikros Cek Sama Ini Tidak Berani Ketahuan Kami Salah Semua Semua Ibadah Semua Ritual Itu Tidak Alkitab Bia Makanya Dia Punya Kitab Sendiri Giliran Suruh Debat Pak LAI Tidak Berani Tapi Kalau Pak Ustadz Cama Ibu Ustadzah Mungkin Masih Berani Tapi Saya Mau Kasih Tahu Dulu Waktu Bapak Bapak Pendeta Maupun Ibu Mungkin Jadi Biarawati Saya Mau Kasih Tahu Bahwa Ibu Dulu Bukan Orang Kristen Pak Bu Dulu Mohon Maaf Menurut Alkitab Bapak Ibu Kristen Kambing Dulu Bukan Kristen Yang Sejati Kristen Dumba Sebab Saratnya Orang Kristen Harus Nyembah Yesus Dulu Kan Bapak Nyembah Bapak Ibu Nyembah Bapak Pordowai Samimawon Makanya Ini Dikelompokin Danci Satu Mudah Mudahan Pak Riki Bisa Katanya Akan Punya Link Ke Pendeta Pendeta Ya Pak Riki Solo Saya Sudah Sudah Menjawab Sudah Menanggapi Ide Bapak Ide Gila Boleh Juga Malah Kebeneran Karena Sebelum Ini Juga Ada Pak Pak Isra Itu Yang Meminta Kami Dipertemukan Dengan Pendeta Pendeta Saya Meminta Dengan Tujuh Pendeta Jangan Tanggung Tanggung Ya Ini Masih Tanpa Karisma Itu Ortodok Dan Sebagainya Saya Sendiri Lawan Tujuh Pendeta Senior Ya Mudah Mudah Ya Itu Janjinya Begitu Tapi Kembali Lagi Pak Begitu LAI Pendeta Ini Loyo Semua Langsung Aduh Kita Kalau LAI Nanti Cuma Jadi Bulan Bulan Pendeta Henry Tan Kalau LAI Iya Sudah Sudah Didukung Laki Audien Disini Ya Salah Pak Alkitab Semua Kan Bisa Dibaca Pendeta Hati Dengan Tujuh Pendeta Ini Kebetulan Juga Ini Ide Gila Boleh Ditambah Lagi Pak Ustad Dan Ibu Ustad Dijamin Kalau Debatnya Pendeta Hint Tidak Akan Ribut Tidak Akan Ribut Karena Pendeta Hint 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 Tidak Pernah Comot Comot Ayat Keyakinan Lain Apalagi Njelek Njelekin Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Pak Ricky Silahkan Anda Cari Sponsor Ini Perlu Sponsor Perlu Biaya Untuk Ini Semua Lokasinya Bagaimana Mengundang Bapak Pendeta Mualaf Ini Perlu Biaya Semua Silahkan Cari Sponsor Saya Menyatakan I'm Okay I'm Ready Sesiap Saratnya Hint LA Lai Dan Siaran Life Kita Tidak Mengakui Alkitab Di Indonesia Mau Pakai Alkitab Ibranisi Yang Bener Raja Alkitab Indonesia Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tan Dianta PPS Haleluya Amin